Sekarang kita masuk ayat 20 Dan datanglah seorang laki-laki Kalau ditafsir dikatakan dia adalah orang yang beriman Tapi menyembunyikan keimanannya Dia tinggal dalam kerajaan Fir'aun Yas'a Dimana dia datang min Aqsal Madinah Dari ujung kota Yas'a Datangnya itu dengan berjalan cepat Bergegas Sampai memotong jalan Kalau ditafsir dikatakan Jadi berlari dengan cepat Saking mau segera berjumpa dengan Nabiullah Musa Seorang laki-laki Singkat kisah ketemu dia Begitu ketemu sama Nabiullah Musa Dia katakan Sesungguhnya Para pembesar-pembesar kerajaan Fir'aun Mereka saat ini sedang Bermusyawarah Sedang rapat Membahas tentang kamu Pembahasannya bukan tentang negara Tapi khusus mengenai tentang Tentang kamu Artinya apa Artinya mereka memutuskan Wahai Musa Di dalam tafsirnya dijelaskan Mereka memutuskan Bahwa mereka Menjatuhkan hukuman mati Untuk kamu Begitu Nabi Musa Mendengarkan kabar Dari sahabatnya tersebut Dari orang yang beriman Yang masih tinggal Dalam kerajaan Fir'aun Bahwa keputusan mereka Innal mala'aya tamiru nabik Liaktuluka Liaktuluka Sesungguhnya mereka Hendak akan membunuhmu Liaktuluka Mereka hendak akan Membunuhmu Maka apa solusinya Dikatakan wahai Musa Fakhruj Nah ini jawab Maka Segeralah kamu keluar Dari Mesir Artinya negeri ini Sudah tidak aman untuk kamu Segera keluar Mereka sepakat Mau membunuh kamu Wahai Musa Fakhruj Maka Segeralah kamu keluar Ini Laga minan nasihin Sesungguhnya Aku ini Wahai Musa Terhadapmu Adalah termasuk Orang yang memberikan Nasihat yang baik Artinya apa Memberikan saran Yang baik Untuk segera kamu keluar Dari negeri Mesir ini Agar kamu selamat Ya salam Bilang ya salam Ya salam Ini Ojuk turu Ini Singkat kisah Nabi Musa Alayhi salatu Wasalam Sudah tidak ada pilihan lain Pilihannya Harus keluar Dari Dari Mesir Selagi mereka Masih bermusawarah Selagi Perintah Ini Perintah Dari kerajaan Belum sampai Ke Prajurit Kan ini Orang dalam Kerajaan Yang segera keluar Mengejar Nabi Musa Sebelum Perintah itu Turun Dari kerajaan Kepada seluruh Prajurit di Mesir Fakhrut Keluar Ada aja Jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Untuk Membela Keselamatan Nabi Musa Alayhi salatu Wasalam Sekiranya Para hadirin Dan hadirat Rahimakumullah Fakharaja Minha Khaifay Yatarakab Fakharaja Minha Maka keluarlah Nabi Musa Alayhi salatu Wasalam Dari Kota tersebut Arti Kota Memphis Di Mesir Khaifay Yatarakab Dengan Rasa khawatir Menunggu Nunggu Sambil Apa namanya Mencari Pertolongan Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Menyelamatkan dirinya Penuh Kekhawatiran Pada saat itu Keluarnya Diam Diam Dan saat itu Nabi Musa Tidak tahu Dia mau kemana Kalau dikatakan Kalau dikatakan Dia belum Dia belum mendapatkan Petunjuk Menuju Jalan yang Dituju Dan dia tidak tahu Mau kemana Dalam kondisi Seperti itu Beliau Bermunajat Kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Tidak tahu Ya oke Ini sekarang Mau keluar Ini gimana Disitu Menunggu Nunggu Disitu Menunggu Petunjuk Allah ini Mau kemana Saya Khaifan Dalam keadaan Khawatir Khawatir Tertangkap oleh Prajurit Firaun Dan menunggu Nunggunya Adalah Menunggu Petunjuk Ini mau kemana Saya Maka beliau Bermunajat Kepada Allah Beliau Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Kala Beliau Berkata Ini yang disebut Oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wa alihi wa sallam Ad-doa Silahul Mumin Doa itu Senjatanya Orang beriman Ini orang Kadang-kadang Menganggap Senjatanya Cuman ini Ini apa ini Ini Jari ini Kulus Aja Begitu Tidak ada Fulus Wah Mati Adakah yang Begitu Disini Tidak datang Ya Assalam Bilang Ya Assalam Begitu Tidak ada Orang Senjatanya Cuman Duit Padahal Senjata Utama Itu Doa Minta Sama Allah Kenapa Sinti Doa Senjata Orang beriman Itu Doa Kalau Kata Nabi Allah Isa Alayhi Sallatu Wasallam Seingat saya Beliau Menyampaikan Begini Titipkan Hartamu Kepada Yang tidak Akan Menghilangkan Hartamu Maka Sesungguhnya Orang Yang punya Harta Apabila Harta Itu Masih Dalam Genggamannya Dia penuh Kekhawatiran Akan Kehilangannya Apabila Telah Dititipkan Kepada Yang Maha Menjaga Maka Dia tidak Khawatirkan Lagi Kehilangan Akan Hartanya Maksudnya Titipkan Kepada Allah Dengan Cara Diamalkan Masya Allah Mana orang Susi Karena Sedekah Agak Adih Adih Pernah dengar Adih Di kampung Mana Sedekah Mulu Susi Agak Menjudi Mulu Susi Banyak Hah Jadi kalau Sedekah Mulu Hidupnya Berkah Barokah Ya Salam Ini Namanya Syai Teh Beliau Berdoa Ayo Doanya Ucapin Setelah Saya Rabbi Najjini Minel Al-Qawm Al-Zalim Rabbi Najjini Minel Al-Qawm Al-Zalim Rabbi Najjini Minel Al-Qawm Al-Zalim Ya Allah Ya Tuhanku Selamatkanlah Aku Dari kaum Yang hendak Menzalimi Aku Nanti baca doa ini Orang gak bisa Zalimin nanti Karena doanya Ada di Quran Doanya Diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Akan mengijabah Yang menggunakan doa ini Doa kalau Sudah ada di Quran Itu doa Derajatnya nomor satu Kalimat doa Kalau sudah ada di Al-Quran Itu Derajatnya Nomor satu Paling afdol Wah Lagi di ancum Yang banyak bacanya Sampai hilang Kekhawatiranmu Sampai kamu Mendapatkan petunjuk Ini kan Nanti lihat itu Ayat 21 Dalam keadaan khawatir Dengan ancaman Dan Pada saat itu Juga dalam keadaan Menunggu Menunggu Dengan penuh Kekhawatiran Pengen mendapatkan Segera petunjuk Jalan keluarnya Baca itu Wa qala Dan Musa berkata apa Rabbi Najini Minal qawmi zalimin Ini doanya Nabi Musa Yang Diberitakan oleh Allah Untuk umat Nabi Muhammad S.A.W Antum pakai doa ini Dalam keadaan sulit Antum selamat InsyaAllah Ya Salam MasyaAllah Luar biasa Rabbi Najini Minal qawmi zalimin Rabbi Najini Minal qawmi zalimin Kalau bisa Bahasa kita Mengucapkan itu Kalimat Hati Kalbumen Terjemahkan Rabbi Wahi Tuhanku Allah Najini Selamatkan aku Ya Allah Berikan pertolongan Kepada aku Ya Allah Selamatkan aku Ya Allah Minal qawmi zalimin Dari kaum yang Zalim Langsung Nabi Musa Dapat petunjuk Ayat 22 Ayat 22 Ashabul kahfi Ashabul kahfi Juga pada saat itu Minta petunjuk Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan beliau Mendapatkan petunjuk Untuk Segera datang ke Kemana Ke Al-Kahfi Minta petunjuk Disuruh ke Al-Kahfi Al-Kahfi Itu apa Goa Ukuran Sedang Jangan lupa Udah Sering bahas Al-Kahfi Artinya Goa Ukuran Sedang Kalau goa Ukuran Kecil Al-Ghar Idhuma Fil-Ghar Goa Ukuran Kecil Al-Ghar Kalau goa Ukuran Besar Al-Maghar Ya Salamat Itu goa Ada tiga Masa Al-Ghar Goa Kecil Al-Kah Al-Kahfi Goa Ukuran Sedang Al-Maghar Goa Ukuran Besar Ya Salam Masya Allah Masya Allah Banyak Ya Salam Selamat Insya Allah Wa Lema Tawajjah Tawajjah Madian Sekarang Pengen Menuju Negeri Madian Madian Dapat Petunjuknya Dari Allah Subhanallah Madian 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 Itu Negerinya Nabi Allah Suhaib Alayhissalatu Wassalam Salah Salah satu Nabi Salah seorang Nabi Yang berasal Dari bangsa Arab Menurut Hadis yang Riwayatkan Abu Dhar Al-Ghifari Radiyallahu Talanhu Beliau bertanya Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tentang Nabi Yang berasal Dari bangsa Arab Yang namanya Disebut Dalam Al-Quran Kata Rasulullah Hanya empat Orang Nabi Dari bangsa Arab Nabiullah Hud Alayhi Salaatu Wasalam Nabiullah Salih Alayhi Salaatu Wasalam Nabiullah Suhaib Alayhi Salaatu Wasalam Wanabiyuk Ya Abad Dari Nabi Masih Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wa Sallam Alayhi 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 Alayhi